Hai teman-teman, siapa yang sudah pernah mengunjungi Taman Pintar Yogyakarta? Nah, kalau Bunda Vira pertama kali kesini waktu masih SMA Wah, udah lama banget itu, Vira belum ada Iya, sudah lama sekali itu, sudah banyak yang berubah Terutama penambahan wahana edukasinya Nah, di video ini Vira akan memperlihatkan apa saja yang ditemuinya ketika mengunjungi Taman Pintar Baik di luar, di dalam gedung oval, di dalam gedung kotak, juga di planetarium Jadi, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, simak videonya sampai selesai Assalamualaikum Terima kasih bagi yang sudah subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya Video ini diambil pada bulan Januari 2021 Pintu depan belum dibuka karena masih masa pandemi Yang dibuka pintu samping sebelah timur Melewati pengecekan suhu dulu di depan Masjid I Zulilmi Yang bersebelahan dengan pasar shopping Wah, suasananya sepi Baru sedikit yang datang Taman air menari dimatikan untuk sementara waktu Depannya ada paut timur Sebelah barat juga ada paut lagi Isinya wahana belajar dan bermain Untuk anak-anak usia 3-7 tahun Seperti robot, alat musik, mewarnai, gerak sehat, dan lain-lain Harga tiket Rp3.000 per anak selama 15 menit Ini taman air menari yang sedang dimatikan airnya selama pandemi Kemudian ada peraga observatorium Yuk kita baca-baca dulu Jadi ini untuk memperagakan tempat untuk mensimulasikan pengamatan benda langit Tempatnya ya, bukan alatnya Kita lihat di atas yuk Wah, bisa lihat ke bawah dan ke atas Di sana terlihat gedung kotak Juga gedung oval Nanti kita akan masuk Nah, di bawah sini ada kolam Kita juga akan mengitarinya dengan perahu Turun di sini Depan paut barat Ada pipa warna-warni Buat apa ini pipanya ya? Namanya pipa bercerita Seperti bermain telepon-teleponan pada zaman dahulu Bisik-bisik di sini Akan terdengar di sana Juga sebaliknya Hai, Fira Hai, Fira Jadi, dua pipa yang warnanya sama ini saling terhubung Lanjut, ini masih di halaman luar Sudah ada lagi alat peraga sains Ini fisika lagi ya Tentang katrol Jadi, ada empat sistem Diberi beban yang sama Tapi jumlah katrolnya beda-beda Nah, bisa kita coba satu persatu Mana yang terasa paling ringan untuk ditarik Kalau secara teori Ya harusnya yang paling banyak katrolnya yang paling ringan Nah, rasakan sendiri ya teman-teman Sistem mana yang terasa paling ringan Yuk, main ke taman pintar Di seberang area katrol ini ada wahana dinding berdendang Disebutkan berdasarkan teori Yaitu semakin besar luas penampang gendang Maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkan Sedangkan semakin kecil luas penampang gendang Maka semakin tinggi frekuensinya Frekuensi apakah sebanding dengan kenyaringan suara yang kita dengar? Mari kita coba Teman-teman kesini aja ya Pukul semua gendangnya Ini kita masih di luar ya Baru nyobain sebagian dari yang ada di luar Nah, kalau yang ada di luar-luar gini Gak perlu beli tiket Modal parkir aja Sekarang kita mau ke loket Nah, ini daftar harga wahana disini Kami akan mencoba yang bahari Ini dia tiketnya 6.000 per orang Yuk, kita menuju tempat naiknya perahu Naik dari sini Satu perahu boleh dinaiki maksimal 2 orang Seperti ini teman-teman Sensasinya Kayaknya tir mobil Tapi ini lebih gak stabil Hati-hati bun Pira gak mau jatuh di air hijau bunda Ini berapa kali boleh muter ya Tiket tadi untuk satu putaran saja ya Jika dilihat dari atas Kolamnya seperti ini Banyak ikannya Selanjutnya kita beli tiket lagi Mau masuk ke planetarium Tiket 22.000 per orang Untuk usia 3 tahun ke atas Di sana ada film astronomi Di antaranya kita akan diperlihatkan Langit malam kota Jogja Rasi bintang Hujan meteor Dua planetarium jam setengah 2 44.000 Setengah 2 Sekarang jam berapa sih ini Sebentar lagi dimulai Pas sekali jadwal pemutaran filmnya 5 menit lagi Nah disini terpampang jadwalnya Pas banget ya Tiket kemudian diberikan ke petugasnya Kayak mau masuk ke bioskop ya Seperti ini ruang dalamnya Susunan kursinya memutari ruangan Layarnya di atas Tombol ini untuk meluruskan sandaran kursi Jadi bisa berbaring Supaya nyaman lihatnya Mbak petugas mulai menutup tirai Pertanda akan segera mulai Cahaya mulai mereduk Terlihat langit Jogja Dan diperingatkan tidak boleh merekam Oke sebagai pengunjung yang baik Saya patuhi peraturan ya Teman-teman silahkan datang ke sini Seru banget Belajar tentang astronomi disini Wah ada roket Keluar dari planetarium Langsung ada mainan Jungkat-jungkit Perosotan Dan wahana permainan lain Oke sekarang kami sedang berada di Kampung Kerajinan Masih di dalam Taman Pintar ya Ini sisi sebelah barat Di Joglo tersebut kita bisa belajar membuat gerabah Ada pemandunya juga Enak suasana disini Didesain supaya mirip di perkampungan Ada Pak Tani naik kerbau Ada sapi meski cuma patung Padahal posisi Taman Pintar ini di tengah kota Jogja lho Disini juga ada kolam ikan Di depan tempat kerajinan lukis kaos Di dalamnya banyak anak yang sedang melukis Kalau mau ikutan bisa membeli tiketnya di loket Nah itu dia sekilas tentang beberapa yang ada di Kampung Kerajinan Abinya Fira baru menyusul karena tadi habis ada urusan Yuk masuk ke gedung utama Gedung oval Dan sebelahnya gedung kotak Kita beli dulu tiketnya ya Kalau gak bawa uang cash Bisa juga dibayar dengan uang elektronik Mari kita masuk Gedung oval terlebih dulu Ini ada tata tertibnya Terkait masa pandemi ini Wow langsung terlihat Pintu masuk setengah lingkaran Yang bertuliskan akwarium Kita scan dulu tiketnya ya Ikannya gede banget Ikan apa ya itu? Oh ada tulisannya Ikan Arapaima Ikan patin Ikan patin Ikan nila Lele, koi Palmas Sapu-sapu Burame Karperi tombro Belida Sidat air tawar Tawes Patin albino Oke kita cari yuk ikannya Wow panjang Yang putih itu mungkin yang albino tadi Disini juga ada tulisan nama ikan lagi Nah ini masih sejenis lele Aligator Patin Patin Labi-labi Penyu hijau Banyak ternyata jenis lele Lobster Toman Mana nih ikan-ikannya ya Wah Fira sedang foto sama ikan besar Lanjut Masuk ke zona kehidupan purba Zaman jurasik Zaman jurasik Zaman jurasik Ada bayi dinosaurus Terdengar suara anak kecil yang teriak-teriak ketakutan ya teman-teman Jangan takut Jangan takut dek Disini ada tengkorak Wah apa ini Kayak ditransmark ya Ini ada video Menggambarkan kehidupan zaman purba Lanjut Masuk ke ruangan yang melingkar ruas Ada video percobaan Membuat apa ya ini Wah Iya bener nih tulisannya Percobaan ini membutuhkan pendamping ahli Wah ada lagi Yuk kita lihat Sate balon Kok gak meletus ya Bahannya madu Tusuk sate Double T Balon Oke Terus ditusuk pelan-pelan Wow gak meletus Yuk Lanjut Kita lihat Yang bawah dulu Kerel udara Oke Mana tuh Oh bisa gerak Coba 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 Terus bisa jalan terus gitu mbak Ini keretanya kayak ngomong Oh Ini lobe Keretanya tuh gak disini Nempel Tapi agak naik Oh gitu Oke lanjut Belajar tentang Spektrum warna Tuh 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 warna apa aja sih Disebutin dulu sebelum diputer Apa yang kenceng Ya coba sekarang diputer Oh yang kelihatan jadi warna apa Jadi berubah gak Kenceng lagi Terowongan ilusi Dari penjelasan di samping disebutkan jika piringan diputar ke kanan maka seolah-olah ujung terowongan mengecil Jika diputar ke kiri maka terlihat membesar Itulah yang disebut dengan ilusi mata Mesin Wim Source Bacanya gimana ya Adalah mesin pembangkit listrik statis Mana mana Coba 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 Ya putar Ya 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 putar Mana sih listriknya Kurang kenceng boleh memutar Oh iya Coba berhenti Mana Kurang kenceng coba Yang sampai menghasilkan sih Oh iya Kira kembali Coba lagi Tidak ada ketimbang Muncul Apa itu Tidak balik termasuk Kira apa yang dimiliki kupu-kupu pada kakinya Indra prasa ini membantu dalam mendeteksi daun ideal untuk bertelur Sehingga daun tersebut menjadi bahan makanan bagi ulat yang baru menetas Masya Allah Mari masuk ke ruangan BMKG Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Ada sejarah BMKG Di sampingnya ada rumah-rumahan simulator gempa Jadi goyang-goyang rumahnya Oke lanjut Ini ada apa ya Ini ada miniatur stasiun meteorologi pertanian khusus di Maguoharjo Pengaruh pencemaran udara bagi kesehatan Media pembelajaran gempa bumi dan tsunami Di sini ada alat-alat dari BMKG Nama dan fungsinya sudah tertulis ya Teman-teman bisa baca-baca di sini Ini contohnya Ada alat berbentuk bola Berfungsi untuk mencatat lama penyinaran matahari Kemudian ada barograf Untuk mencatat tekanan udara Wah banyak nama-nama alat di pelajaran fisika Yang belum pernah lihat bentuknya sebelumnya Yuk kita lanjut naik Ini terpajang foto-foto ilmuwan Kira-kira ada dari Indonesia tidak ya Kira-kira ada dari Indonesia Kira-kira ada dari Indonesia Wah Cina sudah ada Mana nih Indonesia Nah ini dia penemu konstruksi cakar ayam dari Jawa Tengah Nah ada lagi ilmuwan Indonesia Penemu teknik sosrobahu untuk konstruksi bahu jalan layang Masih ada lagi ilmuwan dalam bidang telekomunikasi Kemudian ada peneliti muda terbaik Indonesia Terbaik Indonesia 2004 Dengan inovasi fuel cellnya Terakhir semua sudah tahu ya Yang Habibi Ilmuwan yang sangat terkenal di dunia penerbangan Oke kita lanjut menyusuri lorong Welcome to the future Zona outer space Ada apa saja? Yuk kita lihat Gerhana bulan Komet dan asteroid Nebula Black hole Galaksi Bima sakti Gerhana matahari Vira lagi ngapain ya? Oh Mencet-mencetin digital aquarium Badi pencet ikannya keluar tulisan Pengetahuan tentang planet-planet Planet Pluto Pluto adalah planet berunturan kecil yang sangat jauh dari matahari Masuk ke zona biologi Ulatnya lucu banget Makan terus sampai gemuk Menarik sekali Di sini ada anatomi smart table Bisa dipilih sistem apa yang ingin dipelajari Selanjutnya ada otak Alat peraga robot sensor otak Seperti apa ya ini cara menggunakannya Lanjut saja yuk Ada patung hati Gigi Dan ini penampang hidung Nah ini ada yang menarik nih sahabat Tengkorak dalam kaca bisa ngikutin gerakan pas sepeda di sampingnya Lucu ya Lanjut zona fisika Ini pelajaran tentang pembentukan bayangan oleh lensa di SMP atau SMA itu ya Dan ada paku ajaib Membuktikan hubungan terbalik tekanan dan luas permukaan Semakin luas suatu permukaan Maka semakin kecil gaya tekannya Berarti duduk di atas satu paku jelas sakit dan berbahaya Jika paku disusun seperti ini Berarti tidak sakit Siapa yang berani mencobanya Tentang optika ada lensa cekung dan cendung Yang ini cermin yang tadi lensa Gaya tak tampak Contoh pada kereta api berjalan melayang tanpa menyangkuh rel Terjadi karena medan magnet Wow, globanya melayang Muter terus Ini percobaan apa ya Bisa bergerak terus Kalau ini Memperagakan Memotong kayu Eh, bonekanya bisa naik Kalau yang ini Pasti teman-teman pernah mendengarnya Hukum Arsimedes Tentang gaya apung Betul sekali Beban terasa berat ketika di luar air Papan listrik Gimana nih Waduh Kami tidak paham Teman-teman yang tahu Tolong kasih tahu ya Selanjutnya Ada halilintar Kalau ini ditekan Tegangan kawat penghantar jadi tinggi Karena udara sekitarnya lembab Maka terbentuk loncatan bunga api listrik Antara kedua kawat Generator pedal Semakin cepat mengayuh Nyala lampu semakin terang Oke dicoba Terus mana? Benar lampu menyala Pembangkit listrik Tenaga uap Uap bisa nyalain listrik ya Solar Energy Demonstrator Sel surya Induksi elektromagnetik Simulasi pemakaian daya listrik Dan biaya pemakaiannya Nah ini menyadarkan kita Tentang panjangnya Proses produksi listrik Dan Sejak tahun 2004 Kita telah terjadi Krisis energi Jadi Jangan boros listrik ya Teman-teman Generator Van de Graaff Nah ini Jika bola logam dipegang Akan membuat Rambut berdiri Namun karena situasi Masih pandemi Jadi kita tidak bisa Memegangnya Oke Lanjut Pengganda bayangan Sikloid Penjumlahan putar Eh bunda kurang paham Tolong dong tulis di komen Maksudnya gimana ya Teman-teman Oh ini yang berbunyi tadi Wah yang ini bagus ya Diputer gak nabrak Wow Bolanya melayang Gerakan pedal Menyebabkan Udara Mengalir Di sini Di pedal mundur Juga bisa terbang Slot Hiperbolik Di sini Ada keterangannya ya Ini ada penjelasan Tentang bunyi Ini apa ya Ada sinar laser Dan kaca Teori warna Hologram Sudah cukup kenyang Belajarnya teman-teman Banyak banget hari ini Belajarnya Di sepanjang lorong ini Ada profil ilmuwan Sejarawan Masih banyak banget Zona belajar yang seru Ini tentang panas bumi Terima kasih telah menonton Melewati lorong Yang banyak pajangan Tentang ilusi optik Terima kasih telah menonton Wah Ada kids experience Tapi banyak yang sedang Tidak dioperasikan Mampir sini dulu yuk Jelajah Menara Eiffel Banyak pengetahuan Dan fakta unik Mengenai Menara Eiffel Di sini Nah ini zona robot Masih banyak sekali tempat Yang menarik Untuk dikunjungi Tapi kami sudah merasa lelah Ada memorabilia Zona nuklir Zona demokrasi dan pemilu Akhirnya masuk ke zona nuklir Seperti ini isinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuk foto sahabat pemberani Yuk foto sahabat pemberani Minum air Ada senam Ayo minum air Banyak batik Banyak batik Yogyakarta Yogyakarta Ini jalur keluarnya Naik tangga dulu Wah masih banyak tempat menarik disana Kaki sudah pegel Tapi masih penasaran banyak hal Dunia terbalik Seru foto disitu Setelah dibalik Hasilnya seperti ini Lucu kan? Jangan lupa mampir Taman pintar ya Sahabat jika ke Jogja Ratusan eksperimen Peragah Dan pengetahuan menarik Menunggumu disini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax